Kapal induk generasi baru China Fujian telah memulai uji coba laut pertamanya pada Rabu 1 Mei 2024 pagi di Shanghai. Kapal itu dibangun di China dan dipandang sebagai tonggak sejarah dalam upaya China memperluas jangkauan dan kekuatan angkatan lautnya. Kapal ini dilengkapi dengan persenjataan terbaru, rudal hipersonik, dan teknologi peluncuran pesawat. Fujian juga menggunakan teknologi termuhtahir yakni ketapel elektromagnetik sebagai sarana peluncuran pesawat dari geladak terbang. Lalu seperti apa spesifikasi lengkap dari kapal Fujian yang dilengkapi rudal hipersonik ini? Kapal induk Fujian ini memiliki berat hingga 80 ribu ton dengan panjang 316 meter dan diawaki 2 ribu orang. Kecepatan lajunya bisa mencapai 50 km per jam atau setara 29 knot. Fujian juga memiliki geladak terbang 78 meter yang bisa mengangkut 55 jet tempur J-15 dan drone. Kapal ini juga dilengkapi dengan rudal hipersonik antikapal jenis DFZF. Rudal tersebut bisa menjangkau sasaran dalam jarak 2 ribu kilometer. Teknologi Fujian ini mulai dibangun sejak tahun 2022 dan merupakan suatu terobosan dibandingkan teknologi peluncuran pesawat lewat geladak lengkung. Teknologi ketapel elektromagnetik yang disematkan kapal canggih ini memungkinkan peluncuran pesawat tempur lebih cepat dan menampung lebih banyak pesawat dalam operasional wing udara dari sebuah kapal induk. Kapal induk Fujian dibangun di galangan kapal Jiangnan di pulau Changsing, kota Shanghai. China disebut memiliki 340 kapal perang, namun sebagian besar dari 340 kapal perang tersebut adalah kapal penjaga pantai. Terima kasih telah menonton!